Intro Pelantikan di PKK NPI atau Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Medan Belawan diselenggarakan di Gedung Olahraga atau Gor Pelindo 1 di Jalan Sulawesi Ujung Baru, Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara Rangkaian acara diawali dengan doa, dilanjutkan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, lagu Mars KNPI, serta persembahan tarian selamat datang Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 88 anggota baru dari 18 Ornas dan OKP dari 6 kelurahan di Kecamatan Medan Belawan yang tergabung di DPK KNPI masa bakti periode 2019 hingga 2021 dilantik ke pengurusannya oleh Ketua DPD KNPI Kota Medan El Adriansyah Ketua terpilih DPK KNPI Medan Belawan Sumatera Utara Raja Damanik dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada pihak Kecamatan dan stakeholder dapat bekerjasama dengan semboyan yang diusung pemuda peduli lingkungan Kecamatan Belawan Ahmad Surara dalam sambutannya menyampaikan sangat bangga telah terbentuknya DPK KNPI Medan Belawan bahwa Kecamatan Medan Belawan memiliki 15.000 kartu keluarga-warga miskin Mari kita menyatu dan bersama-sama untuk memajukan Kecamatan Medan Belawan Ketua DPD KNPI Kota Medan sekaligus Ketua terpilih KNPI Sumatera Utara El Adriansyah Dalam mewawancara mengatakan dengan diawali semboyan pemuda bersatu KNPI Satu Nafas Sumut Beruntabat pemuda selalu tampil dalam setiap perubahan kearah yang lebih baik jabatan antalah amanah baik di dunia dan di akhirat terakhirnya di DPK KNPI Kecamatan Medan Belawan ini lahirlah para-para pemuda yang peduli peduli kepada bukan hanya kepada dia sendiri tapi peduli kepada orang lain khususnya kepada Kecamatan Medan Belawan ini karena banyak hal yang di Kecamatan Medan Belawan ini yang sangat memerlukan kepedulian dan keadiran pemuda khususnya dalam menyikapi masalah pemuda pemuda dan narkoba yang semangat kemarah di ketempat pemuda dan melawan ini tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang dimana bahwa dalam perantasan narkoba ini perlu lahir orang-orang yang peduli ataupun perunya sumbangsi masyarakat atau pempartisipasi masyarakat rangkaian acara ditutup dengan pemberian santunan kepada 50 anak yatim dan pembagian sembako serta pemberian sindromata kepada Ketua DPD KNPI Kota Medan dan DPK KNPI yang hadir di pelantikan Dari Belawan Sumatera, Rapat Saoran Sitorus, Triplata TV, Salam Triplata Dari Belawan Sumatera, Rapat Saoran Sitorus, Triplata TV, Salam Triplata TV, Salam Triplata TV, Salam Triplata TV, Salam Triplata TV selamat menikmati